Selain itu, ada tambahan cashback nggak, Pak? Iya, ada tambahan cashback untuk mendapatkan e-tall sebesar 1 juta untuk pembelian. Semua unit? Semua unit. Dan untuk mobil termurahnya, di sini berapa, Pak? Mobil termurah ada dari sekitar 60-an juta. 60-an juta? Iya. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Duo Otomotif. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia-setia di channel ini. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran segala aktivitasnya. Nah, teman-teman, untuk yang perdana, saya bermain di showroom mobil bekas. Boi Mobilido 2. Dan kebetulan saat ini saya ditemani oleh pengelola sorum dari Boi Mobilido 2 dengan Pak Andi. Sehat, Pak Andi. Sehat, pagi, Mas Daro. Oke, terima kasih. Sudah ditemani ya. Oke, Pak Andi bisa diinfokan ke teman-teman untuk alamat lengkap dari Boi Mobilido 2 ini ada di mana? Untuk alamatnya Jalan Nimbam Bonjol, Ruko WR, Blok B11, Nomor 12, Karawaci, Tangerang. Oke, teman-teman, itu tadi alamat lengkap dari Boi Mobilido 2. Atau teman-teman juga bisa. Perjanjian dulu dengan Pak Andi ya. Untuk nomor yang bisa dihubungin berapa, Pak? Untuk nomor yang bisa dihubungin 087-787-183-61. Marketing saya nanti Rudy. Oke, itu tadi nomor telepon dari marketing Pak Andi ya. Nanti untuk nomornya saya sisipkan di deskripsi video ini atau teman-teman bisa simak di video ini. Oke, Pak Andi. Untuk benefit yang dipersebarkan untuk calon pembeli Boi Mobilido ini apa? Terutama ya kualitas mobil itu sendiri. Bebas tabrakan ya, bebas banjir. Terus kita kasih garansi transmisi dan garansi mesin. Untuk satu bulan dari pembelian. Terus untuk kualitas juga sudah saya proyek sebelumnya untuk bebas tabrakan, bebas banjir. Terus dapat ganti oli satu kali dari pembelian. Dan plus polis interior dan eksterior satu kali. Oke, jadi banyak banget bonusnya dari Boi Mobilido ya, Pak. Oke, selain itu ada tambahan cashback, Pak? Iya, ada tambahan cashback untuk mendapatkan e-tall sebesar 1 juta untuk pembelian. Semua unit? Semua unit. Nah, teman-teman tambahan e-tall 1 juta ya. Oke, jadi untuk bonusnya kita main-main dari Boi Mobilido. Oke, untuk stock unit yang ready di minggu ini berapa? Sekitar 22 unit ya. 22 unit? Oke, jadi di sini main berbagi segmen ya, Pak. Ya, mulai mobil lo sampai mobil premiumnya ada, teman-teman. Dan untuk mobil termenanya, di sini berapa, Pak? Harganya. Mobil termenya ada dari sekitar 60-an juta. 60-an juta? Mobil keluarga teman-teman. Jadi, seperti apa mobilnya? Nanti kita akan review lebih lengkap, tapi kita akan mulai dari depan dulu. Oke, untuk yang pertama, Pak. Ini saya lihat ada Avanza Veloz. Tahun berapa, Pak? Ini tahun 2018, generasi terakhir ini. 2018, generasi terakhir ya. Yang 1500 cc. 1500 cc. Sudah tutun ya. Sudah tutun untuk telnya ya. Kebetulan ini manual transmisi. Oke, untuk kilometernya di berapa, Pak? Kilometer saya kebetulan dapat ini 8.000. 8.000? 8.000 rekod asli. Rekod asli Toyota ya. Se-Indonesia Raya sudah tidak ketemu lagi. Tidak ketemu lagi. Mobil tahun 2018, kilometernya masih di 8.000. Bisa dicek di kota Toyota. Asli-aslian ya. Oke, real kilometer tidak ada manipulasi, teman-teman. Oke, untuk kualitasnya pasti dijaminin ya, Pak. Dijamin interior, eksterior, full body juga belum pernah ada yang di sosol atau dicat-cat. Oke, pajaknya? Pajaknya on. Nanti KTP gampang ini, Pak. Bisa pinjem. Oke, plat ganjil daerah Tangerangkota. Harga casenya dikasih berapa, Pak? Ini kalau kita buka untuk di sini 189 untuk YouTuber yang apa, teman-teman di YouTuber. Saya kasih harga 187 saja. Kalau 185 gimana? Ya, nanti cek unit aja. Cek unit ya. Naiko sampe deal lah. Untuk harganya juga masih sangat bagus dari Boymobilido. Jadi teman-teman bisa naiko-niko santai ya, Pak ya. Sampai sambil cek unit. Yang mau kredit? DP? Bisa sekitar dari DP 15. 20, 25, ya. Oke, ada opsi pilihan DP ya? Iya, pilihan DP ya. Ya, untuk tenornya 45 tahun. Oke, itu. Tenor 4 tahun berapa kira-kira? Kurang lebih di angkut 3,39. Oke, teman-teman masih di bawah 4 juta untuk angsurannya, teman-teman. Oke, selain Avanza Pelos, disebelahnya, Pak, ada SUV? Iya, Nissan Juki. Nissan Juki. Nissan Juki. Ini kebetulan tipenya RX, kebetulan red edition yang untuk fiturnya ada warna merah itu. Oke. Red edition-nya. Sudah fitur tertinggi ya? Iya, tertinggi. Oke, itu. Ini tutung color ya, Pak ya? Iya, tutung color. Oke, itu di bagian atap warna hitam, kombinasi warna putih, teman-teman. Kilometernya di berapa, Pak? Kilometer di 100, di bawah 110, ya. Kasih 159. 159? Kalau untuk teman-teman, dua notomotif, 157 gimana? Ya, untuk harga kita yang penting, kita cek unit. Cek unit ya. Nah, untuk keseriusan, nanti bisa naik, sampai deal, Neko. Nah, selagi sudah cocok unitnya, mau naik-naik, bisa ya, Pak? Bisa, bisa. Yang penting ada keseriusan untuk datang, lah. Oke, itu paket tradingnya, Pak? Paket trading, misalnya, ini bisa, kebetulan bisa di angka 10, 15, 20. Mulai dari 10 juta? Iya. Oke, teman-teman, untuk DP-nya mulai dari 10 juta, bisa memiliki SUV sekelas Nissan Juke. Untuk tenor 4 tahun, kira-kira berapa, Pak? Kurang lebih di angka 38, lah. Ya, di bawah 4 juta, ya. 3,5 sampai... 3,5 sampai 39, lah gitu, Mas. Oke, masih di bawah 4 juta untuk angsurannya, teman-teman. Oke. Selain Nissan Juke, Pak, kita ke mobil berikutnya. Nah, teman-teman, untuk mobil berikutnya, ini ada pilihan mobil BRV. Bunda BRV tahun berapa, Pak? Tiga baris ini tahun 2016. 2016, warna putih. E-CVT. E-CVT. Kilometernya di? Kilometer di 60 rekod. 60 ribu rekod? Iya, 60. Oke, sekelas mobil BRC. Kompli saya harap semua pulset. Pulset, ya. Oke. Untuk unit ini, pajaknya hidup? Pajaknya on, Pak. Bulan-bulan 6. Pak, kenapa daerah Bekasi, Pak, ya? Oke, untuk harga cash-nya berapa? Untuk harga cash-nya dikasih Rp179. Masih di bawah Rp180? Betul. Nah, teman-teman, ada unit Honda BRV warna putih favorit. Untuk harganya masih di bawah Rp180. Yang mau kredit DP dan angsurannya berapa? Ini dari Rp20.000, Rp25.000, Rp30.000 bisa. Oke, dari mulai Rp20.000.000, Rp25.000 sampai Rp30.000, Rp30.000 ya. Tergantung teman-teman kesanggupan DP-nya berapa. Untuk angsurannya berapa? Angsurannya sekitar Rp41.000 sampai Rp45.000 lah. Oke, untuk angsurannya juga masih nyaman di kantong teman-teman sekelas Honda BRV ya. Oke. Mobil keluarga. Selain Honda BRV nih, teman-teman, untuk mobil berikutnya ada pilihan mobil hatchback. Ada Honda Chase tipe tertingginya. Tipe tingginya. Pan berapainya pak? RS 2015. 2015 RS Matic ya. Oke, untuk kondisinya gimana? Ini untuk kondisinya full original, tidak ada bekas bebas banjir, bebas tabrakan juga. Pelaknya udah dirubah ini ya. Dariubah ya. Diupred nanti kalau emangnya dia mau option untuk ORI, bisa di... Masih ada ya. Masih itu untuk pilih salah satu yang ORI atau yang ini gitu. Oke, jadi teman-teman mau ada an original atau sudah update? Sudah pasti di layak nih. Ini pelaknya kebetulan hampir 10 jutaan. Mahal ya pak ya. Oke, untuk yuknya ini kilometernya di berapa? Kilometer di angka 80-an ya. Oke, sekelas tahun 2015 masih worth it lah ya. Iya worth it. Oke, untuk pajaknya hidup ya? Iya, hidup pak. Pak Tenggara Tenggara Kota teman-teman. Tenggara Kota, betul. Harga cashnya berapa pak? Ini kasih 109 aja masih di bawah 200. Masih di bawah 200? Iya, untuk GK5 ya. Tipe GK5 ya. Oke, jadi teman-teman... RS GK5. RS GK5. Untuk harganya masih di bawah 200 juta teman-teman. Tipe RS. Oke, yang mau kredit pak? Yang mau kredit bisa di angka DP-nya dari... Dia bisa sih ini karena untuk pencairannya lebih tinggi ya. Di 15, 20, 25. Mulai dari 14 sudah ya. Oke. Angsurannya berapa itu? Angsurannya sekitar 4,5-an ya. 5,5-5 tahun ya. Iya, tenor tergantung. Nah, jadi teman-teman ini mobil sudah nggak keluar lagi. Jadi teman-teman banyak banget peminatnya ya. Iya. Oke. Nah, selain Honda Jazz nih, kita lanjut ke mobil berkena. Nah, teman-teman, untuk mobil berikutnya ini ada pilihan VELAS lagi. Yang ini tahun berapa, pak? Ini tahun 2016. 2016 ya. Kebetulan ini yang 1.300 cc. Untuk konsumsi BPN-nya lebih irit. Dan pajaknya juga lebih murah ya, pak? Pajaknya lebih murah, tapi... Nggak mengurangi kualitas. Bebas tabrakan, bebas banjir. Dan untuk tenaganya juga power-powerful. Powerful ya. Untuk jurnanya di kilometer berapa? Di kilometernya di 75 ribu. Mas, bawah 100 ribu ya? 200 ribu ya. Oke. Untuk pajaknya hidup ya, pak ya? Iya, pajak hidup. Alamat saya terlapat? Daerah? Tangerang Kabupaten, teman-teman. Kabupaten ya. Harganya dikasih berapa, pak? Ini. Harganya... 157. Oke. 155 gimana? Ya, boleh. Nanti nego-nego sampai dilang ngopi-ngopi santai. Oke, jadi teman-teman untuk penjualan di boy mobil ini sangat santai, teman-teman ya. Yang penting nego, cek unit serius, pasti dikasih, pak ya. Iya, pasti kasih. Oke, yang mau kredit, pak? Yang mau kredit ini bisa DP... 10, 15, 20. Mulai 10 jutaan ya? Oke. DP variatif teman-teman. Variatif ya. Tergantung kesanggupan jadi teman-teman. Jadi, yang mau DP 10 juta, angsuran berapa? Sekitar 3... Ini sekitar... Ini sorry, 3,5... Don, 3,5 di bawah. 3,5 di bawah ya. Oke. Untuk angsurannya masih di bawah 3,5 ya, pak ya. Sekelas veloz, teman-teman. Oke, kita langsung ke mobil. Oke, teman-teman. Untuk mobil berikutnya ini ada pilihan mobil LCGC yang sangat irit. Ada Toyota Calya. Paham berapa, pak? Ini tahun 2018. 2018, panor metik? Kebetulan, transmisi manual. Manual ya. Kilometernya di berapa? Kilometer ini kebetulan saya dapat di 34.000. 34.000 ya. Masih nyaman banget seperti baru ini. Oke. Untuk kondisinya masih like new ya. Pajaknya gimana? Pajaknya on, pak. Di bulan 27, pokoknya. Bekasi ya. Untuk semua unit di sini, pajaknya selalu on. Selalu on ya. Oke. Untuk harga cashnya berapa? Ini harga cashnya kasih 1129. 129. Oke. Jadi teman-teman masih di bawah. 2018 ya. 130, masih di bawah 130 nih. Unit tahun 2018 ya. Yang mau keren, pak? Ini bisa DP minim lah. Ini bisa. 10, di bawah 10 mungkin bisa. Masih bisa. 10, 10 ini. 10 lah ya amannya ya. Masih aman ya. Oke. Jadi untuk DP-nya mulai di 10-an. 10 up ya. Angsuran berapa, pak? Angsuran sekitar 32-an. 32? Selama 5 tahun? Selama 5 tahun. 5 tahun ya. Oke. Jadi untuk DP dan offline masih sangat terjangkau teman-teman. Oke. Selain kali ya, di sini ada pilihan Innova. Iya. Ada Innova Ribbon. Ribbon. Tahun berapa, pak? 2016. 2016. Manual Matic? Ini transmisi automatic. Matic ya. Oke. Ini warnanya kebetulan warna inden. Inden ya. Iya. Warna orang jarang pakai. Cara pakai. Carang. Tapi. Di mana umum. Dia punya. Ini di peran. Ini di peran. Ini di peran. Ini di peran. Dokot muda. Oke tuh. Kilometernya di berapa? Di 104. 104. 104? Iya. Oke. Masih waktu itulah. Full set kunci syerep. Full set ya masih full set ya. Untuk alamat saya pak kenap daerah Jakarta Barat ya. Harganya dikasih berapa, pak? Jakarta. Ini. Kasih 245. 245. Oke teman-teman sekelas. Innova Ribbon. Warna favorit. Warna inden. Harganya masih di bawah 250 jutaan ya. Iya. Oke. Yang mau kredit pak? Yang mau kredit bisa DP. 20 ya masih bisa. 20. Bisa? Asuran? Asuran sekitar. Sekitar 4. 4 jutaan setengah lah. 4 jutaan setengah up dikit. 4 jutaan setengah up dikit ya. Oke. Jadi untuk DP dan auto nya masih sangat terjangkau teman-teman. Nah. Selain Innova Ribbon nih. Ini ada adeknya? Oh iya. Kalau ini. Toyota Innova Innova T-Box V. V. Yang 2000 cc? 2.0 ya. 2.0. Oke. Kondisinya gimana nih pak? Ini yang bener. Grassland masih bisa dibandingkan sama 2013. Kondisinya untuk kalau dipakainya masih nyaman banget. Masih nyaman banget ya. Kilometer nih? Di kilometer di angka 145 tahun 2010. 2010 145 ya. Oke. Pajanya hidup ya pak? Pajanya hidup ya pak? Pajanya hidup ya pak? Di daerah Tangerang kota? Tangerang kota. Ini kota Tangsel ya. Kayaknya. Engel ya. Oke. Untuk harga kreditnya berapa ini? Oke kreditnya ini Kasat. 129. 129 ya. lebih murah lagi apa ya dengan DP berapa dengan DP ini bisa dibawah 10 mungkin masih bisa masih bisa dibawa ke teman-teman kelas Innova tahun 2010 dp-nya masih bisa dibawah 10 juta angsurannya berapa angsurannya tiga setengah mintes lah ya tergantung tenor Oke jadi itu tenor juga variatif ya bisa pilih-pilih nanti Oke teman-teman demikian informasi dari saya mengenai stok mobil yang ada di mobilindo dua jadi di segmen berikutnya nanti kita akan bahas mobil-mobil murah lagi dengan marketing lainnya kurang lebihnya saya memaaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Oke